Hai assalamualaikum halo jumpa lagi dengan Endes apa kabar kalian hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya amin kalau tampilannya seperti ini pasti udah tahu kan kita mau ke mana hari ini kita mau ke pajak ikan lama kita mau cari kain keper untuk buat orderan souvenir kalau kain keper aku sukanya beli di pajak ikan lama yang di jalan perniagaan nomor 113 sebenarnya toko-toko lain juga ada tapi aku sukanya di toko ini pilihannya banyak dan warnanya juga lengkap lumayan lengkap ya toko ini udah lama dari sejak aku SMP sekitar tahun 90-an itu udah ada dan biasanya aku kalau cari kain keper atau bahan celana laki-laki pasti di sini toko ini hanya menjual bahan pakaian laki-laki bahan celana dan bahan kemeja dan aku juga baru tahu kalau bahan seragam dinas itu ada banyak macamnya hanya warnanya aja yang mendekati-laki mendekati mirip-mirip gitu ya harga bahan celana di toko ini mulai dari Rp40.000 satu meternya kalau harga baju harga bahan untuk kemeja kemeja baju juga sama mulai dari Rp40.000 per meternya yuk kita lihat sama-sama ya untuk bahan kemeja di toko ini juga menjual pilihan kain batik meteran kain batik meteran bahannya katun ini pilihan untuk bahan celana ini beberapa motif batik yang ready di toko ini ada bahan katun polos juga untuk kemeja laki-laki ya toko ini posisinya di sudut kalau kita mau masuk ke dalam pajak ikan dari jalan perniagaan jadi pajak ikan itu kan bisa diakses dari jalan perniagaan dari jalan kereta api yang di samping rel atau dari jalan yang melintang aku lupa namanya jalan apa jadi toko ini posisinya pas di sudut yang kalau kita mau masuk ke pajak ikan dari arah jalan perniagaan tandanya itu ada orang jual cemilan-cemilan gitu di emperannya di pelatarannya juga ada yang jual mukena di emperan sebelahnya satu lagi sebelah satunya lagi ini suasana depan tokonya biar kalau kalian ke pajak ikan tahu ini posisinya ada dimana buat temen-temen yang ingin cari sesuatu tapi bingung dimana boleh komen di bawah ya kalau ada waktu nanti aku buatin videonya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh